Tantangan utama buat masyarakat untuk mengakses air yang bersih adalah bahwa air yang bersih tidak selalu ada. Pada musim-musim tertentu tidak ada sebenarnya. Dan yang kedua adalah sebenarnya yang disebut air bersih mestinya adalah siap konsumsi. Tapi kenyataannya air bersih yang tersedia tidak siap konsumsi. Sehingga sebenarnya adalah bukan air bersih yang dimaksudkan tetapi masih harus mengalami pengolahan-pengolahan yang lain.